Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan mengerikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara menghemat baterai di PS Vita ya. Sebenarnya cara untuk menghemat baterainya gampang banget, kalian cukup matiin wifi, bluetooth, dan nyalain airplane mode ya. Tapi kalau misalnya kalian gak tau cara matiinnya gimana, ya disini saya akan kasih tutorialnya ya. Oke langsung saja kita akan nyalain PS Vita-nya ya. Jadi kita akan pencet tombol powernya, dan disini sudah nyala, dan disini kita akan geserin ya, dikebawahin gitu. Dan disini kita akan hold tombol PS ini, atau mungkin ya kita akan ya. Disini ada fitur-fitur kayak flight mode, wifi, semua bluetooth fitur, dan kalian matiin aja semuanya, kecuali yang flight mode, kalau misalnya kalian mau ya. Kalau misalnya wifi ini, ya kalau misalnya kalian gak pake wifi, atau mungkin lagi main gak pake wifi juga, atau mungkin kalian gak pake bluetooth juga, ya saya saranin matiin aja biar baterainya lebih hemat ya, dengan brightness-nya juga turunin. Kalau misalnya kalian main di dalam ruangan, kalau misalnya luar ruangan, ya memang harus tinggi juga sih, kalau misalnya kayak di outdoor ya. Dan kalau misalnya brightness ini, biasanya kalau misalnya kalian mentok gitu ya, biasanya ya jadi lebih cepet habis juga. Dan disini saya saranin kalian nyalain flight mode-nya, dan wifi sama bluetooth-nya matiin ya, biar hemat juga baterainya. Nah, kita ini akan simpen dulu ya, dan mungkin kalian akan bertanya, Bang, kalau misalnya saya mau beli PS Vita nih, bagusnya beli yang fat atau yang slim gitu. Kalau misalnya kalian mentingin layar ya, ya saya saranin kalian beli yang fat. Kalau misalnya kalian mentingin baterai biar lebih lama, ya kalian beli aja yang slim. Tapi kalau misalnya, kalian juga punya budgetnya kurang gitu ya, atau mungkin pas-pasan ya saya saranin beli yang fat aja, Karena yang fat lebih murah, dan kalau yang fat itu lebih tahan nih, nggak tahu tahan apa nih, tahan banting atau tahan palu gitu ya. Mungkin ya lebih tahan aja lah, nggak tahu tahan apa. Ya jadi seperti biasa ya, cukup segitu doang tutorialnya. Dan tutorial yang di-upload di channel ini, mungkin tutorialnya hanya sedikit, atau mungkin hanya 2% dan ngobrolnya sisaannya gitu. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya seperti biasa, nama saya Renata Tutorial Berkesehat, dan thanks for watching, bye-bye. Sub indo by broth3rmax